Intro Youtuber sekaligus begiat sosial Inggris yakni Mahyar Talsi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia permintaan maaf ini buntut dirinya yang dituding menghina batik asal Indonesia yang dikenakan para delegasi G20 permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun twitternya pada Rabu 16 November Mahyar mengaku mendapat pesan ancaman pembunuhan dari warga Indonesia bahkan dia mengaku pejabat pemerintah Indonesia memberikan ancaman kepadanya namun hingga kini belum diketahui siapa pejabat pemerintah Indonesia yang memberikan ancaman tersebut dalam permintaan maafnya Mahyar mengaku dirinya tak berniat menyinggung tradisi dan budaya manapun yang menyebut semua budaya dan tradisi memiliki karakteristik keunikan masing-masing sehingga tidak boleh dihina Mahyar Talsi mengaku hanya berniat membuat lelucon tentang perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak dan Perdana Menteri Kanada, Justin Trede sementara netizen Indonesia langsung menyerbu akun twitter Mahyar dengan hujatan namun amarah warga net Indonesia tak berhenti sampai disitu kini netizen Indonesia gantian menyerbu kanal youtube Mahyar Talsi yang memiliki 260.000 subscriber video terakhir Mahyar pada 16 November 2022 kini dipenuhi oleh komentar warga net Indonesia warga net yang dikenal dengan julukan netizen plus 62 itu ramai-ramai menyerukan untuk meripot kanal youtube milik Mahyar total ada ratusan komentar berbahasa Indonesia yang menyerukan ajakan untuk meripot akun milik Mahyar Talsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.